Halo everybody, saya Roshi, kami Borneo Gaming ingin berkongsi bagaimana terbentuknya tim ini. Dahulunya kami aktif dengan game Dota itu sebelum adanya game macam sekarang boleh main dari handphone saja. Awalnya tim ini tidak ada nama. First batch untuk tim ini ada saya, Mguy, AJ, dan Ryzone. Lalu ada Adam. Kami qualify ASL1. Dulu qualifying online tapi kami gagal round kedua. Jadi kami cuba lagi qualify untuk TI5 dengan line up yang sama tapi kami praktis memang kau-kau punya. Open qualifier itu TI5 dulu mula jam 6 petang tapi kami register jam 3 petang. Memang mental, rasa penat. tapi kami gagal juga round kedua. Jadi kami mulalah cari player baru sebab bila ada member yang sibuk dengan kerja jadi tinggal saya, Mguy Adam dengan Ryzone. Masa itu Adam ada seorang kawan dia yang memang rank divine. itu masa itu tertinggi lah. Masa Dota. Nama dia Yuki Asuna. Seorang yang positive vibe. Banyak ajar saya landing untuk support. Jadi kami banyak main rank sama-sama sama-sama sampai lah dekat dengan qualified Shanghai major. Masa ini Mguy pula baru dapat kerja tetap. Jadi kami kekurangan orang dan ambil keputusan untuk ambil random player. tapi masa itu juga Ryzone. Tapi masa itu juga Ryzone dia sambung degree pula untuk IT. Jadi kami main dengan line up saya, Yuki, Adam, Shanty, kawan Adam juga. dengan satu random player. dan ini kami bawa tim ini di bawah nama Twilight Cosmic. masa qualified ini kami ada benda lucu dan rasa kesian dengan member kami, Adam. sebab dia teman bapa ada jalan pergi main golf dan bergegas untuk balik ke rumah. dalam 10 minit lagi untuk verify player, tapi dia ambil keputusan untuk main di Cyber Cafe saja sebab kesentukan masa. kalau kami gagal verifi player, kami disqualifikasi. lagi buruk apa yang berlaku di atas teammate kami Adam ini. dia main solo mid. dan masa itu dia menghadapi lag yang teruk. sebab dia main di Cyber Cafe dan masa itu ramai pengguna PC di Cyber. akhirnya kami gagal lagi. kali ini di round pertama kami tumpas. dan semakin dekat dengan TI6, Yuki undur diri dari tim atas sebab kerja dan Adam pula undur diri karena ingin fokus SPM. dan dia sudah jual account Dota dah. kini tinggal saya MGuy dengan Ryzen saja dalam tim. jadi saya ambil keputusan untuk ajak kenalan dari sekolah rendah yaitu Kira Gaming dan REBI. tapi seperti yang saya bagi tau tadi mana MGuy baru saja dapat kerja tetap dan tidak dapat untuk commit dalam tim. jadi kami kurang seorang dan Adam ada bagi seorang kenalan dia. yang nama dia juga Adam. tapi saya panggil nama dia Adam Orange sebab profile picture dia dulu orange. maka lengkap lah kami berlima tim Twilight Cosmic untuk qualified TI6. masa itu saya masih belum ada pekerjaan. jadi saya Kira dan Remy ambil keputusan pergi Cyber Cafe. dan masa itu bulan puasa jadi kami kena standby beli Maggie dan air untuk berbuka puasa. semuanya berjalan dengan lancar sampai bermulalah perlawanan pertama kami. few mistakes, salah call initiate, midfit, dan banyak lagi. sampai satu tahap teammate berkata kepada kami kamu kalau main Dota jadikan sebagai satu hobi gak payah main lah. orang main Dota jadikan sebagai kerjaya lah. dan kami berakhir dengan kegagalan lagi. saat itu saya memang sudah mula rasa down dan tidak lagi ada jiwa kompetitif. saya mula mencari pekerjaan untuk secara hidup. sepanjang pencarian kerja saya dikenalkan dengan Infilas yaitu rakan kerja Kira Gaming. Kira Gaming masa ini sudah mula untuk streaming. saya pula ada banyak qualified Dota tapi untuk cuba nasib saja dengan random player. dan saya buat keputusan untuk tetapkan satu nama yaitu Borneo Hunter Gaming pada mulanya. dan ada satu kawan kami pula beritahu nama ini sudah dipakai dan kami tukar kepada Borneo Gaming saja. matlamat kami masih sama untuk qualify mana mana petai seiring dengan zaman streaming. masa itu kami buat satu tournament hanya untuk member saja. Borneo Gaming 1v1 Dota 2. dalam tournament ini, Infilas berada di upper bracket dan melayakkan dirinya terus ke final setelah mengalahkan Smoke dengan pertarungan Epic Shadow Summon dengan Bristleback. tapi mereka bertemu kembali di final setelah Smoke berjaya mengalahkan saya. final berlangsung sampai jam 12.30 malam sehingga keperlawanan terakhir yaitu penentu juara pertandingan dengan menggunakan Shadow Fin dan diakhiri dengan kemenangan berperoleh oleh Infilas. walaupun baru kenal tapi dia tetap idol. sebulan selepas pertandingan itu saya dipanggil untuk pergi latihan dan ditinggalkan gaming untuk beberapa bulan. setelah selesai latihan tersebut maka bermacam-macamlah pertandingan ibarat acara tahunan kami dan tahun ini merupakan tahun keempat kelahiran nama Borneo Gaming. tahun demi tahun ada yang baru kenal dan ada yang join lepas itu keluar tapi cerita itu saya simpan untuk video akan datang tapi matlamat kami tetap sama cuma kami rasa cukup sekadar kami streaming dan kiburkan anda walaupun kami kadang-kadang stream sebab masing-masing ada komitmen dan keluarga untuk dijaga kami tetap bersama untuk anda terima kasih sebab support kami terima kasih selamat menikmati